Oke baik Ibu, Evelyn Tamatompol ya, saya dari Lensa Utara. Bagaimana Ibu punya kiat mendidik anak sampai bisa berprestasi dengan keadaan Ibu sekarang menjual kue ya? Jual kue keliling atau? Jual kue keliling. Kue keliling ya. Ikan juga begitu. Ikan. Pagi kita jual ikan keliling, baru siangnya jual kue. Iya. Iya, jual kue keliling. Suami dulu kerja di matahari, tapi karena sakit sudah tiga tahun ini di rumah. Jadi kita bantu dengan baju alpukis. Tapi semangat suami dan saya sebagai mama, semangat kami, kami berdua sepakat supaya anak-anak tidak menjadi seperti kami. Jadi kami suka melihat anak-anak kami memang memiliki titil sarjana. Jadi kami berjuang keras untuk anak-anak. Anak saya yang pertama, Presidia Waluko, dia sarjana komputer. Yang kedua, sarjana pendidikan, dia mengajar di SMA 1 Temohon. Dan ketiga, sudah persiapan, sudah semester 6. Semester 7 ini, sudah mau turun PPL. Semester 7. Jadi yang keempat, semester 1, baru masuk semester 1 di Unserat. Yang kelima ini, kelas 6 SD. Tujuan kami, agar anak-anak menjadi harapan bangsa, harapan orang tua, serta menjadi generasi-generasi penerus yang selalu maju dalam bidang pendidikan. Untuk prestasi anak-anak ibu sekarang disampeskan di mana, Pak? Yang masuk Unserat ini, dia memiliki prestasi ranking pertama. Di? Di SMA 3 Tumumpah. Di SMA 3 Tumumpah, ya. Jadi sekarang dia sudah masuk di Unserat. Dia lolos di Dikmisi. Ada lagi yang? Yang satu ini, kelas 6. Dia, Bapak, lain dari DPK kakak-kakak. Karena yang kelas 6 ini, dia, dulunya, waktu dia kecil, dia mengidap penyakit panas. Sampai 3 tahun, hampir 3 tahun dia panas. Panasnya 38 koma, sampai 40 koma. Dia pernah turun. Jadi, sampai dia umur 7 tahun, tetap kejang terus. Nanti sekarang, lewat dari umur 9 tahun, dia semasa sekolah, tuh. 7 tahun dia semasa sekolah, tapi dia tetap mengalami kejang. Jadi sekarang ini, dia keterlambatan. DP daya ingat, dan terlambat. Tapi tetap, orang-orang tuanya tak lepas dari pendidikan. Tetap orang ajar. Ibu berusaha, ya. Tetap berusaha, sampai memang dia bisa mampu menerima semua pelajaran. Dan terbukti sekarang, Ibu bisa menciptakan anak-anak yang berprestasi dengan keadaan ekonomi yang tidak pasti, ya, Bu. Sangat pas-pasan. Oleh sebab itu, Bapak, Di sini, saya mewakili semua orang tua yang keadaan ekonominya lemah, jangan pernah menyerah. Tetap maju dalam pendidikan. Karena pendidikan sekarang kan beda dengan dulu. Sekarang begitu banyak bantuan. Jadi, bagi orang tua, tetap berusaha. Jangan torang lemah. Jadilah kuat untuk anak-anak. Karena anak-anak adalah penerus bangsa. Oke, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.